Hai semua ketemu lagi dengan aku yuk kita bikin isian toples untuk lebaran lagi yang renyah-renyah yang gurih-gurih yuk nah pilih ini aku bikin kue akar kelapa ya tapi aku bikinnya mini-mini aja nggak panjang-panjang nah ini hasilnya Wow ini enak banget langsung saja kita lihat resepnya yuk Oke masukkan satu butir telur ukuran besar ya kemudian masukkan gula halus nah ini kita aduk ya Nah kita aduk hingga gulanya larut ya Nah kalau misalnya kalian enggak punya gula halus boleh pakai gula kasar tapi sama aja ya ngaduknya juga sampai gulanya larut gitu Oke kalau kalian mau pakai mixer boleh dengan kecepatan yang paling rendah ya oke memang sih kalau pakai gula yang kasar itu lebih lama ya dibanding kalau kita pakai gula halus nah untuk tekaran gulanya juga sesuaikan selera ya karena selera aku dengan selera kalian tuh beda-beda tingkat kemanisannya gitu ya kan Oke kemudian kita masukkan dua sendok makan margarinnya nah oke kita aduk kembali oke kita aduk-aduk ya kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanili kalau kalian enggak punya yang cair boleh pakai yang bubuk ya kemudian masukkan 65 ml santan instan ya ini aku pakai yang instan yang kental ya oke kemudian kita aduk kembali hingga tercampur merata oke kemudian kita masukkan bahan lainnya aku pakai lima sendok makan tepung beras ya kita aduk lagi nah kalau sudah tercampur merata kita masukin tepung ketannya nah untuk tepung ketan aku pakai 250 gram ya nah mungkin kalian bertanya-tanya ya karena kan resepnya tuh kok beda-beda ya kok ada yang tepung ketan aja terus kok ada yang ditambahkan tepung beras terus ada juga nih yang pakai tepung tapioca mana nih yang paling enak nah kalian harus nyobain dulu resepnya nanti kalian bisa bandingkan mana nih resep yang paling enak kayak gitu ya kan nah ini kemudian kita aduk ya kita aduk menggunakan spatula oke nah kalau kita lihat sudah seret banget atau susah banget kita aduk berarti itu kan kurang air ya seperti ini susah ya nah ini sudah jelas-jelas kurang air jadi disini kita tambahkan air nah airnya secukupnya aja jadi sedikit-sedikit saja ya kita aduk lagi kalau orang kita tambahin lagi kayak gitu ya kan jadi nggak perlu kita ukur lagi gitu ya nah ini aku tambahkan sedikit lagi nah kemudian aku aduk pokoknya sampai dapat tekstur yang kita cari gitu loh oke nah tekstur yang bagus tuh seperti ini ya nah ini dia ini sudah bagus banget nah ini karena mau dimasukkan di plastik segitiga jadi aku bikinnya lembek-lembek ya nggak terlalu kental banget nggak ya oke nah ini aku mau beri pewarna ya aku beri warna kuning dengan warna hijau ya untuk yang warna hijau itu rasa pandan ya nah nanti tinggal dimasukkan saja di plastik segitiga terus kita tinggal pilih deh spuit mana yang kita mau pakai oke nah caranya seperti ini kita panaskan minyak tapi apinya kecil aja ya terus nah kita gunting-gunting deh karena aku bikinnya ini yang versi kecil ya versi mini kalau kalian pengen bentuk yang besar yang panjang boleh sesuai kan selera aja lah ya nah apinya harus yang kecil ya jangan sampai yang duluan masuk itu gosong duluan ya kan nah nanti kalau sudah agak kokoh baru kita aduk nah seperti ini kita goreng hingga matang oke itu sudah mulai kelihatan ya kekuning-kuningan jadi kalau untuk kue ini aku lebih rekomendasikan yang warna kuning atau nggak dikasih warna sama sekali ya karena aku bikin yang versi pandannya itu ternyata warna hilang dia jadi pudar gitu ya yang beda kalau tepung tapioca yang kita goreng itu bagus banget warnanya tapi kalau ini nah ini sudah mau matang sudah mau kuning semua ya oke nanti tinggal di diangkat aja memang harus sabar sih kalau kita goreng ya soalnya kalau kita pakai api salah sedikit itu bakalan cepat gosong gitu loh oke udah matang langsung saja kita angkat ya kita angkat kita mau tiriskan gitu nah yang cari kue lebaran tanpa oven tanpa mixer boleh ya ini bakalan cepat ludes nah hmm sudah kelihatan renyahnya ya nah ini kita tiriskan kita biarkan dingin nah untuk satu resep jadi sebanyak ini ya kalian bisa dengerin nah crispy ini juga yang hijau ya aku gigit ya kalian dengerin ya crispy banget bukan walaupun warna hijaunya itu agak pudar tetapi tetap enak, renyah, gurih pokoknya pas banget rasanya gimana mudah banget bukan yang masih bingung cari referensi kue lebaran apa boleh cobain resep yang satu ini oke thank you for watching sampai ketemu di video aku selanjutnya ya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe terima kasih selamat menikmati